Gak popularitas ya, udah itu berkah dari Tuhan. Kenapa ayah kerja terus? Ya ayah pengen buktikan bahwa ya ayah mau menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk istri dan anak untuk saat ini. Sule prioritaskan kebahagiaan anak, Natalie Holzer ramai dikasihani hingga tuai pembelaan. Hai sahabat insert artis tercinta, sebelum kalian menonton video ini hingga habis, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya tak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Selamat menonton kisruh Natalie Holzer dengan anak sambungnya, Putri Delina berbuntut panjang imbas dari masalah tersebut, Natalie sudah keluar dari rumah Sule. Walau begitu Natalie membantah minggat lagi, justru mengatakan sudah dapat izin dari Sule untuk menenangkan diri, sementara itu media sosial pun dihebohkan dengan kabar Natalie keluar dari rumah Sule. Namun kini yang menjadi sorotan adalah sebuah video wawancara Sule saat bersama Putri Delina yang diunggah akun Adlam menyinyir pada Sabtu kemarin. Dalam video, Sule menegaskan bahwa ia menjadikan kebahagiaan anak-anaknya sebagai prioritas. Sule juga mengatakan tak bisa dipaksa untuk punya pasangan, ia pun mengungkap masih punya tugas demi kebahagiaan anak-anak. Ya anak-anak nomor satu, saya lebih ke kebahagiaan anak-anak yang saya dahulukan, kata Sule. Mereka punya pasangan bahagia ya saya bahagia, ya mereka juga gak bisa nyuruh-nyuruh saya punya pasangan, perjalanan hidup itu tidak ada yang tahu, artinya jalanin aja, masih banyak tugas-tugas saya untuk anak-anak saya. Lanjutnya, Video wawancara Sule tersebut langsung ramai di komentari warganet dengan beragam respon, namun ternyata tak sedikit netizen berkomentar sinis pada Sule hingga jadi kasihan pada Natalie Holzer yang tidak diutamakan. Kenapa kemarin nikah lagi, kalau emang anak nomor satu urus anak sendiri aja lah, daripada ngelukain hati wanita, cakep kagak menang banyak duit aja, kata netizen. Nyakitin banget nih ngomongnya lah, mendahulukan anak, terus napa nikah lagi, haduh, kasihan si Natalie udah bela-belain pindah agama karena bener-bener serius sama Sule malah digituin, sambung netizen lainnya. Ya Allah kasihan si Natalie padahal abis punya anak sama Sule, kok gitu ya? tulis netizen, terlepas dari itu netizen meyakini bahwa video itu adalah wawancara lawas Sule. Netizen pun tak habis pikir karena video lawas itu diunggah lagi yang dikhawatirkan dapat menggiring opini miring, Sule cuma jawab kebahagiaan anak-anak nomor satu, bukan bilang anaknya selalu benar dan itu video lama gak sih? sambung netizen, ini mah video lama, rambutnya aja beda gayanya, jangan menggiring opini atuh, sama aja malah jadi kompor, tambah warganet, waduh-waduh. Ngeri ah, padahal video lama, seru warganet, gila kia akun-akun yang ngepost ginian, padahal ini video lama, tega bener ngejatuhin nama baik orang lain, parah, imbuh warganet, wah gimana nih pendapat sahabat insert artis semua, tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya, terima kasih sudah menonton, bye-bye. Terima kasih sudah menonton, bye-bye. sub indo by broth3rmax